Musibah Sekian banyak peristiwa jebolnya tanggul, berikut kami paparkan tujuh diantaranya yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Inilah tujuh peristiwa bendungan jebol di Indonesia versi on the spot. Maret 2009, di saat warga tengah terlelap di malam hari, tiba-tiba tanggul situ gintung yang terletak di Cirenda, Tangerang Selatan, Jebol. Ratusan rumah warga hingga radius kilometer lulu lantak oleh aliran air bak tsunami kecil. Menurut sejumlah saksi mata, pada pukul 12 malam, tanggul sudah mulai retak. Ditambah dengan hujan yang terus-menerus mengguyur daerah itu, sekitar pukul 3 dini hari tanggul itu pun jebol. Selain menyapu bangunan rumah, air bak juga menghanyutkan bis dan pelasan mobil hingga torre dampar di atap rumah. Selain kerugian material, ratusan orang menjadi korban baik meninggal ataupun terluka. Kini, bendungan yang dibangun pemerintah Belanda pada 1933 ini telah berubah menjadi kawasan wisata baru di selatan Tangerang. Tanggal 17 Januari 2013 lalu terjadi banjir serentak di berbagai kawasan di Jakarta. Ibu kota pun mengalami kelompohan total. Selain aktivitas warga menjadi terhambat, hujan yang terus-menerus turun telah mengakibatkan tanggul banjir kanal barat atau BKB jebol. Penyebab jebolnya tanggul yang berada di kawasan Jalan Latuar-Hari Menteng, Jakarta Pusat ini karena daerah tersebut merupakan bagian hulu dari BKB sehingga terjangan air paling kuat terjadi di tempat itu. Selain itu, ketinggian tanggul di kawasan tersebut belum diganti dengan tanggul yang baru. Peristiwa itu mengakibatkan terputusnya jalur al kerata api jurusan stasiun kota. Selain itu, akibat perjalanan air bah tersebut melanda sebuah gedung perkantoran yang berada di dekat lokasi kejadian, empat orang menjadi korban. Dua di antaranya selamat, sementara dua orang lainnya meninggal. Kini, kondisi tanggul banjir kanal barat sudah diperbaiki untuk mencegah agar banjir 17 Januari 2013 lalu tidak terulang lagi. Sungai Citaru merupakan salah satu sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pada Januari 2013 lalu, sungai yang memiliki nilai sejarah ini mengalami kejemolan tanggul. Akibatnya, ratusan rumah di Karawang merusak parah, sebagian amruk dan nyaris terasa dengan tanah. Selain itu, dua orang warga meninggal dunia akibat terbawa arus air sungai. Jalan raya pun terputus, serta ratusan hektare areal persawahan terhadap. Jigolnya tanggul sungai Citarum ini diakibatkan banjir yang semakin menginci hingga mencapai lebih dari 2 meter. Tanggul sepanjang 50 meter ini tak mampu menahan volume air sungai Citarum yang terus naik dan mengalir. Pasca peristiwa itu, pemerintah berusaha memperbaiki tanggul tersebut. Karena bagi warga sekitar bantaran sungai Citarum, beradaan tanggul-tanggul itu sangat penting mengenai pemukiman mereka dari luar panas air sungai. Awal 2013, warga Siwologo, Bungatan, Situbondo, Jawa Timur mengalami kepanikan ketika air mengalir begitu deras di area pemukiman mereka. Puluhan rumah diterjang air bahayang secara tima-tima muncul saat warga tengah beraktifitas. Tanggul sungai sepanjang 50 meter jebol karena tak kuat lahan derasnya air. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan ini semakin merendam puluhan rumah dan lahan pertanian milik warga. Selain di Situbondo, kota Bojonegoro, Jawa Timur juga mengalami hal yang serupa. Hujan deras selama 3 jam telah membuat tanggul sungai Merkurus jebol. Akibatnya 4 desa terendam, jalanan tergenar air yang menyulitkan para pengendara, dan warga desa terancam bakal panen. Sabodam adalah salah satu bangunan yang dibangun khusus untuk mencegah bahaya banjir lahar Merapi. Namun pada tahun 2011 lalu, Sabodam yang berada di kota Megelang, Jawa Tengah, diterjang banjir lahar dingin. 67 Sabodam yang berada di 12 sungai berhulu di sekitar Gunung Merapi mengalami kerusakan total. Sabodam yang dibangun tahun 1980-an ini menyimpan ribuan meter kubik material hasil erupsi Gunung Merapi. Saat Sabodam ini jebol, otomatis material dari puncak gunung akan langsung turun ke kawasan hilir. Akibat jebolnya Sabodam ini dua dari empat pilar penyangga jembatan tergerus. Kondisi itu membuat jembatan putus, sehingga aktivitas warga terhambat. Setelah Sabodam jebol, pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan perbaikan guna mengantisipasi kemungkinan banjir lahar dingin. Baru saja diperbaiki, tanggung sungai Wulan yang berada di perbatasan Kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, kembali jebol pada April 2013 lalu. Tanggung setinggi enam meter tersebut, jebol sepanjang 30 meter akibat takut menahan gerasnya debit air sungai. Ratusan rumah di dekat lokasi kejadian pun terendam banjir hingga ketinggian lebih dari satu meter. 12 desa terendam dan akses jalan juga terputus otakam karena tertutup banjir. Saat peristiwa terjadi, dengan peralatan seadanya, sejumlah warga mengungsi. Tercatat ada 8 hingga 9 ribu jiwa yang turut dievakuasi. Daerah penuh gede permuai Bekasi ternyata pernah tidak luput dari hantaman air bah. Pada bulan Februari 2013 lalu, lebih dari 1.300 rumah warga terendam dan ribuan orang dievakuasi ketika banjir setinggi 3 sampai 4 meter melanda kompleks perumahan tersebut. Banjir yang melanda perumahan ponok gede permuai ini diakibatkan oleh tanggung sementara yang membatasi Kali Bekasi, Jepok. Peristiwa itu terjadi akibat tidak kuatnya tanggung menahan arus Kali Bekasi. Meskipun tim SAR bekerja keras untuk menyevakuasi korban, namun tak sedikit warga yang sempat menolak dievakuasi saat itu. Mereka bertahan dengan alasan menjaga hak kebendanya. Kelirsa, itulah 7 peristiwa bendungan jebol di Indonesia versi Bundesport.